Juru bicara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dukaan suap yang melibatkan Ganjar. Ciko Hakim menyebut laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan Ciko pada selasa 5 Maret. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan Presiden Belpres 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesian Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapok Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan KPK. Sebelumnya diberitakan, IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bang Cateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau swap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi tersebut memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bang Cateng yang dipahami sebagai cashback. Anapun nilai dugaan gratifikasi atau swap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.